Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam keritus, pada hari ini kita mendengar kelanjutan dari nubuat-nubuat Tuhan melalui Nabi Yeremia. Kali ini Tuhan mengutus Yeremia untuk mengingatkan bangsa Israel tentang pengalaman masa lalu yang begitu indah. Tuhan mengasihi Israel sehingga mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir, mengantar mereka melewati badan gurun. Sebuah negeri yang tidak subur untuk pergi ke sebuah negeri yang baru, subur, dan kaya akan semua kebutuhan hidup manusia. Israel sendiri dikatakan kudus bagi Tuhan. Sebat itu, Tuhan mengantar bangsa Israel ke sebuah tanah yang subur supaya mereka dapat menikmati buahnya dan segala yang ada badannya. Pengalaman bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan diantar sendiri oleh Tuhan ke tanah yang sudah dijanjikannya. Tanah itu kaya dengan susu dan madu. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah adalah kasih. Ia tidak menghitung-hitungkan dosa manusia. Ia bahkan membuang dosa manusia di tubir-tubir laut. Maka yang Tuhan tunjukkan hanyalah kasih semata-mata. Tuhan menunjukkan kasih dan pelindungannya kepada kita semua tanpa menghitung-hitung kesalahan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengenal para muridnya. Ia diutus oleh Bapak untuk menguatakan kasih dan kebaikannya kepada semua orang melalui sabda hidup. Dia mengajar para muridnya dalam perumpamaan-perumpamaan yang dapat membangkitkan semangat mereka sebagai murid. Kali ini Yesus mengungkapkan keistimewaan para murid dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang lain memiliki mata namun tidak melihat. Memiliki telinga namun tidak dapat mendengar. Untuk itu Yesus perlu menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dapat membangun mereka untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Mengapa mereka memiliki perilaku hidup seperti itu? Karena hati mereka telah menepal. Telinga mereka juga berat untuk mendengar. Mata mereka melekat tertutup. Dengan demikian mata dan telinga mereka tidak berfungsi. Tuhan Yesus berkata begini. Berbahagialah mata kalian sebat melihat. Berbahagialah telinga kalian sebat mendengar. Ini adalah keunggalan dari para murid Yesus. Mereka berbeda dengan para nabi yang hanya dapat menubuhuat tentang Yesus tetapi tidak melihat dan mendengarnya. Pada hari ini kita juga ditegukan karena banyak kali kita tidak menggunakan telinga dan mata kita dengan baik. Dengan pujian istimewa dari Tuhan untuk mata yang dapat melihat keselamatan dan telinga yang dapat mendengar sabda Tuhan. Maka kita perlu mahuas diri supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih. Sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa di dunia saat ini banyak orang menenggahkan dan melupakan Tuhan. Mereka menyerupai umat Israel yang merasakan kasih dan kerahyaman Allah namun tidak menyadarinya. Manusia memang memiliki hati namun tidak mampu mengasihi. Memiliki telinga namun tidak mampu mendengar. Dan mempunyai mata namun tidak mampu melihat. Semuanya akan tertutup oleh keurisan-keurisan di dalam dirinya. Marilah kita bertobat dan merasakan kasih dan kerahyaman Allah. Semoga Tuhan membekati kita semua. Amin.